Hai guys, kali ini aku mau first impression produk terbarunya dari BLP, yaitu ada BLP Face Concealer dan juga Face Base atau Foundation Dan ya ampun, produk terbaru dari BLP ini tuh kayaknya di timeline Instagram aku semuanya ngasih review yang bagus banget Terus udah gitu juga kabarnya cepet banget sold out Jadi aku sangat amat penasaran, karena aku tuh orangnya termasuk jarang yang pake foundation Terus kalaupun pake foundation, aku tuh senengnya lightweight gitu Jadi let's see, kita langsung aja coba produknya Oke produk terbarunya di BLP itu ada Face Concealer yang terdiri dari 3 shades Light, Medium, dan Honey, ini yang aku punya adalah shade Medium Terus juga ada Face Base alias foundation Aku punya disini adalah N20 Beige sama W30 Warm Sand Terus ini juga yang menarik banget buat aku adalah sponge-nya BLP yang collab sama Jekyll Jadi aku tuh sebelumnya udah pernah pake sponge-nya Jekyll dan enak banget, karena menurut aku bentuknya juga perfect Terus kayak kepadatannya juga pas gitu, dan ini udah aku basahin sekarang Sebenernya aku mau banget langsung cobain ke face base atau foundationnya Cuma sebagai orang yang setiap hari pake concealer untuk nutupin bekas-bekas jerawat aja Aku penasaran banget mau coba dulu si concealernya sendirian Terus udah gitu mungkin aku hapus lagi, dan aku cobain pake face base Kita coba Face Concealer BLP yang shade Medium Wow, ini aplikatornya menurut aku cukup gede ya untuk ukuran concealer Aku mau nutupin beberapa bekas jerawat Ini juga, ini kan kayak keliatan banget kan masih merah banget Eh, wow Langsung gone Ini bekas jerawat yang udah agak menipis sih langsung gone banget Dan dia tuh gak keliatan cracky gitu loh Tuh, oke Sekarang ini jerawat yang baru pecah sekitar 2 hari lalu Wow Diblendnya juga gampang, jadi konsistensinya tuh kayak coveragenya pas Terus gak terlalu tebel, tapi juga gak terlalu tipis, jadi kayak nice Dan biasanya kan kalau bekas jerawat gini tuh suka ada bagian ujung kulitnya tuh kayak kering gitu kan Dia lagi-lagi proses pemulihan, tapi ini lumayan nutup sih Wow, akhirnya ada concealer lokal Yang gak kalah nih yang concealer luar Ini not bad ya, walaupun kalau yang bekas jerawatnya udah menipis, kayak udah flat gitu Ini tertutup banget Sedangkan kalau yang kayak baru pecah 2 harian yang lalu terus masih agak sedikit bumps dan kemerahan Mungkin kalau dari kamera juga kelihatannya ini masih sedikit kelihatan Tapi udah, udah berkurang banget Nah, apalagi kalau digabungin sama foundationnya, oke Nah, sekarang aku mau hapus lagi Concealernya ini, kita mulai lagi ulang dari foundation Sekarang aku mau cobain face base, BLP Dan ini kali sih bilang sendiri, kalau milihin aku 2 shade ini Karena kulit aku tuh warnanya berubah-berubah gitu loh Jadi, kalau aku lagi sering banget mantai, aku tuh bisa pakai shade tergelap yang ada di warna foundation brand lokal Tapi kalau lagi sering di rumah gini, ini kan udah 3 bulannya Paling berjemur doang di atas itu, biasanya kulit aku ya lumayan balik kayak dulu gitu Cuma memang gak jadi yang fair banget, tapi medium lah gitu kulitnya Jadi, makanya aku disini cobain M20 Beige sama W30 Warm Sand Jadi, yang ini lebih warm tone gitu, lebih kuning Sedangkan kulitnya yang netral Di boxnya ini ada tulisannya lightweight Jadi, foundation itu lightweight dan semi matte finish Nah, ini aku coba tuangin di tangan ya, dua-duanya N20 sama W30 Pertama, aku mau coba oles yang M20 Oke Terus yang W30 Bener sih, ini kalau kulit aku lagi sering di rumah kan lagi gak terlalu tanning N20 tuh masuk banget Tapi kalau aku lagi sering mantai atau lebih, lagi lebih tanning W30 tuh juga masuk gitu, nah tapi coba ya kita blend N20 tuh ternyata setelah di blend, warnanya di aku kurang warm Dan kalau W30 Nih, sebenernya walaupun tadi pas awal diolesku keliatannya coklat banget Setelah di tap, di blend, itu ya masuk aja ke warna kulit aku Dan nyamain kayak warna badan aku Yang agak tanning ini Jadi, kayaknya aku ambil yang W30 sih yang mau dicobain sekarang Ini pas baru dipump dari packaging aja tuh Ini agak-agak teksturnya agak rami gitu Dia agak cair Dan memang keliatannya lightweight sih Dan juga aku mau memuji sponge Jaquel ini Memang sebelumnya aku udah coba, sebelum collab sama BLP Terus dan sekarang tuh lebih perfect lagi ada wadahnya yang Baliknya tuh ada pori-porinya Jadi kalau nunggu ini kering, bisa sambil dimasukin ke wadahnya Nggak bakal jamuran, nice banget ya Sekarang kita coba Ini coveragenya tuh oke banget loh menurut aku Tapi lightweight, gimana ya jelasinnya? Enak banget dipake Tapi ini tetep ya tadi sih bekas jerawat membandel Yang warnanya masih merah banget ini Kayak masih lumayan nyata lah Tapi sisa-sisanya, imperfections yang lain tuh Kayak bener-bener langsung ketutup Tapi it looks like my skin Kalau aku rasa-rasa tuh, ini tuh masih kayak kulit aku gitu loh Nggak yang, eh pake foundation nih gitu Gampang banget di baurnya Wow, wow, wow Nice Kita pake di leher Guys, aku udah apply semuka Dan tadi tuh pas aku ngaca Terus kayak ngeliat di layar HP Di kamera HP tuh juga kayaknya fine-fine aja Masuk aja Cuma tadi sempet pas baru beres Aku ngeliat ke kamera tuh berasa banget Kayaknya si foundation W30 ini tuh lebih kuning dari tone aku Tapi ini barusan kan aku agak ada selang 10 menitan Aku ke bawah tadi ngambil paket karena nggak ada orang Dan segala macem Terus sekarang aku cek lagi di kamera Ini kayaknya kayak lebih ngeblend gitu loh Dibandingkan tadi pas baru banget apply Walaupun emang agak sedikit kuning Mungkin besok-besok aku coba lagi-nya adalah W30 ini dikasih beberapa tetes dari N20 Biar warna kuningnya tuh agak tone down dikit Tapi My first impression ini Wow, menurut aku Coverage-nya tuh oke gitu ya Medium gitu coverage-nya Tapi lightweight Aku hampir ngerasa nggak pake apa-apa Biasanya kalo pake foundation tuh Lagi kayak gini tuh Aduh, muka aku tuh berat gitu Kalo ini nggak sama sekali Kayak aku nggak pake apa-apa Kayak aku cuma bangun tidur pake skincare-an doang Udah Karena aku tuh nggak suka kalo orang notice aku pake foundation Karena aku pengennya tuh keliatan emang ini kayaknya kulit aku aja Jadi aku malah prefer memang kayak beberapa Beberapa spot gitu Masih masih keliatan tipis-tipis samar Tapi kayak This is my skin, I love it Oke sekarang aku mau kasih Concealer Ini concealer medium kalo ditumpuk di atas Face Base W30 Ya of course jadi lebih Terang Tapi Kayaknya ngeblend-ngeblend aja ya Nice Terus ini bisa juga buat under eye Kalo yang suka pake concealer under eye Kalo aku sendiri sih kayak Biasanya nggak pernah pake Ini kalo Biar mau kurangi Lingkaran gelap Gila nggak sih hasil akhirnya Sebagus ini Wow Dan tau nggak sih yang lebih wow lagi Foundation sebagus ini Dan packagingnya kayak kayak gini Harganya 189 ribu aja Oh my god Terus Concealernya Harganya 129 ribu Terus Sponge-nya Harganya 79 ribu aja Jadi It's so worth it Thank you udah nonton video aku Soal first impression BLP face concealer Dan face base Dan see you in the next video Bye Bye